Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabarnya? Teman-teman semoga dalam keadaan sehat kembali lagi di channel Lagi Kita Belajar Hari ini kita akan bahas prediksi OSNK komputer tahun 2023 nomor 13 Bagi teman-teman yang mau maaf keseluruh soal channel ini Baik soal ganjil, genap, atau materi terstruktur Pembel Lagi Kita Belajar Itu bisa klik join atau gabung menjadi member channel Lagi Kita Belajar Di dekat tombol subscribe ya teman-teman Dan pilih level yang teman-teman kan ada bronze, ada silver ya Dan bisa dilihat manfaatnya apa saja Baik disini ada soalnya cukup panjang tapi tenang saja sebenarnya tidak sulit yang teman-teman pikirkan Oke saya akan baca dulu teman-teman bisa kerjakan di post nanti Dan kita samakan yang membahas Disini ceritanya 4 orang yaitu Asep Budi Cahaya dan Deddy Sedang mendebak mata pelajar yang mereka sukai ceritanya Nah diketahui dari mereka hanya satu pelajar yang disukai yaitu komputer, fisika, dan sosiologi Dari 3 mapel ini terdapat keunikan diantara 3 pelajarnya yaitu Yang suka sosiologi selalu jujur, yang suka komputer tidak jujur Sedangkan yang menyukai fisika bisa jujur dan tidak Jadi bisa salah satunya Nah mereka menyatakan, jadi ngobrol-ngobrol gitu ya Kata si Asep Saya tidak suka fisika karena tidak suka dengan rumus Budi, Asep memang tidak suka fisika seperti Cahaya Nah Cahaya, saya suka pelajaran komputer Deddy, aku suka sosiologi Nah dari perhatian di atas mana yang menyukai fisika Baik disini silahkan di post dulu Dijawab kira-kira mana yang benar ya teman-teman Setelah itu kita lihat jawabannya apakah sama atau enggak Jadi mulai dari sekarang Sudah, baik kita akan bahas ya teman-teman Disini sebenarnya teman-teman bisa Kalau yang Asep Budi Kalau sulit Jadi kalau teman-teman mau membuktikan dari sini dulu Dari Asep Budi dulu kayaknya agak susah ya teman-teman Jadi yang paling mudah adalah teman-teman bisa ngecek yang Komputer yang sosiologi Sosiologi kan selalu jujur nih Kalau komputer itu dia selalu tidak jujur atau selalu bohong Ya tinggal kita coba aja misalnya gini Kita Cahaya Saya suka pelajaran komputer Kan kalau yang suka pelajaran komputer Dia pasti berbohong ya Berarti kan kalau dia berbohong Bukan komputer Bisa jadi misalnya sosiologi Tapi kalau dia sosiologi Pasti jujur Jadi ini kayak kontradiktif Jadi yang pasti Si Cahaya ini sukanya fisika Ya teman-teman ya Kenapa? Karena fisika itu bisa jujur Bisa tidak Makanya tidak berkontradiktif dengan Pernyataan yang lain Jadi yang suka fisika adalah Cahaya Kalau aku suka sosiologi Itu bisa benar ya teman-teman Yang pasti kalau untuk yang Cahaya ini Dia tidak mungkin komputer Tidak mungkin sosiologi Karena kalau sosiologi dia jujur Kolong komputer juga dia kontradiktif Jadi yang paling pasti adalah Cahaya ini dia menyukai fisika Oke itu jadi dulu Mudah-mudahan bermanfaat Kalau teman-teman cara yang lebih cepat Lebih tepat Lebih benar Boleh di-share kolom komentar Dan jangan lupa di-subscribe Lepaskan komen video ini Saya Firman Fatlora Mundo Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!